Aktris senior Wanda Hamida meluapkan kemurkaannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas peristiwa penggusuran paksa yang dialami Wanda dan keluarga dari rumahnya di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Wanda menyebut Anies yang tinggal tiga hari lagi menjabat sebagai Gubernur DKI sebagai pemimpin Zolim. Keluarganya pun mengutuk ke Soliman Anies. Wanda mengaku dalam proses pengusiran alias pengusuran dia beserta keluarga dari rumahnya, pihak Pemda DKI sengaja mematikan air dan listrik rumah. Untuk itu Wanda meminta support kepada setiap pihak atas peristiwa yang menimpannya ini. Sementara Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin juga membenarkan peristiwa pengusiran Wanda. Menurut dia pengusiran Wanda Hamida dari rumahnya itu merupakan upaya penertiban yang dilakukan oleh Pemkot Jakpus. Komarudin mengatakan tanah dan bangunan yang ditempat Wanda beserta keluarganya merupakan aset pemerintah daerah. Pemilik rumah dalam hal ini Wanda Hamida dan keluarganya lanjutnya hanya memiliki surat izin penghunian. Terima kasih telah menonton!